hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel review dan kali ini kita kembali lagi di kasus dari Oppo A16 ini yang kemarin kita sudah hard reset kali ini kita akan melakukan FTP bypass untuk Oppo A16 nya pertama-tama lebih biasa kita harus masuk-masuk terlebih dahulu ya di smartphone ini dan konekan terlebih dahulu dengan WiFi kalau ada kartunya kartunya dilepas saja dulu oke ya kita sudah sambung ya kalau ada kartunya ini dilepas saja dulu oke kita kembali ke awal bentar nah disini kita akan menggunakan bantuan satu handphone lagi ya ini satu handphone lagi handphonenya bebas apa aja boleh yang penting bisa untuk download aplikasi dari Oppo klon pun di Playstore ini ya saya akan sediakan satu unit handphone lagi bebas apa aja boleh dan itu download Oppo klon pun di Playstore ya kita akan menggunakan aplikasi ini nanti kita fokus dulu ke handphone yang Oppo A16 ada gambar orang di sini kita klik kemudian kita nyalakan ada keterangan ketuk agar hidup nah ini kita klik ya Nah ini sudah aktif dan kita masuk ke tolpak dengan menggambarkan L terbalik ya seperti ini L terbalik nah ini kita izinkan ya ketik dua kali di sini kita pilih ini yang bawah maaf gambarnya ngeblur ya di sini kita akan menyebutkan dua perintah yaitu pertama Google Assistant yang kedua itu Open YouTube ya kita akan ulangi berulang-ulang kali sampai nanti bisa kalau enggak bisa tetap ulangi-ulangi terus ya Oke kita akan yang pertama kita akan mengucapkan Google Assistant yang pertama yang kedua itu adalah Open YouTube ya jadi ada dua perintah yang harus kita ucapkan Oke kita mulai Google Assistant Google Assistant Oke ini kelihatannya belum bisa ya Google akan kita ulangi lagi ya caranya masih sama kita cukup gambarkan L lagi oke oke sebenarnya Oke Ini kita gambarkan huruf L lagi L kebalik Setelah itu kita Ulangi lagi Untuk perintahnya Google Assistant Ya Ucapkan Google Assistant Oke masih belum bisa Kita coba lagi Udah apa-apa Coba-coba aja Google Assistant Google Assistant Sudah keluar Ucapkan Open YouTube Nah Disini Untuk proses perintah suaranya Sudah selesai Oke Disini Kita akan mematikan Toolbacknya Ya Jadi disini Sudah selesai Untuk perintah suaranya Kita matikan Dengan tekan menombol Ini Dua tombol volume Ini kita Tentang bersamaan Nah Kita klik Aktifkan ya Tekan pertama Untuk memilih Tekan dua kali Untuk Setuju Kita tekan Sekali lagi Sampai ada keterangan Toolback Di nonaktifkan Nah Toolback Sudah selesai Dari sini Perintahnya sudah Selesai Oke Mohon maaf Tadi terhenti Untuk videonya Kita lanjut lagi Kita klik disini Pilih setelan Kita pilih Tentang ya Oh mohon maaf Ini yang keklik Astribilitas ternyata Klik tentang Kemudian Keseratan layanan Youtube Disini kita Setuju saja Nah Disini Kita Ketikan Add room Add room Ini kita bisa Masuk kesini Untuk bebasnya Nah Disini Kita klik Open Quick search Box Atau Ini Open Google Quick search Kita buka Kita klik Buka lagi Nah Disini ada Tombol microphone Atau Tombol google Assistant juga Kita Ucapkan Clone phone Nah Disini Kita buka ya Ini Sudah Bisa Jadi Ucapkan Clone phone Nanti secara otomatis Dia terbuka Disini kita setujui Semuanya Ya Kalau anda bisa Seperti yang Tadi saya Jadi kita Ulangi 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 Sampai nanti Bisa Oke Disini Tinggal Masuk Dengan HP yang Satunya Tadi Ya HP yang Satu Kita Sediakan Lagi Bebas Ini HPnya Boleh Kita Klik Buka Bebas HPnya Apa Sebetulnya Bebas Tidak Harus Ini Itu Yang Penting Ada Handphone Nah Disini Untuk It Download Biasa Lewat Playstore Kemudian Klik Duka Kita Mulai Migrasi Ya Ini Untuk Scan Kita Pilih Yang Handphone Yang Ini Itu Telepon Baru Ya Opo Kita Pilih Telepon Baru Disini Pilih Yang Dari Opo Oke Kita Tinggal Scan Saja Setelah Kita Scan Menunggu Hubungkan Kita Klik Oke Untuk Infon Nah Ini Dipilih Yang Paling Kecil Ukurannya Ya Karena Kita Cuma Bukan Mau Mindah Data Kita Cuma Mau Untuk Ngakalin Dari FRPW Atau Belakunya Kita Pilih Yang Paling Kecil Saja Disini Ada Pengaturan Preferensi Nah Ini Paling Kecil 1,8 KB Ini Nah Kita Kirim Nah Migrasi Sudah Selesai Disini Untuk Proses Jadi Chronpon Sudah Selesai Kita Klik Selesai Ya Yang Nadi HP Nya Sudah Selesai Kita Fokus Lagi Ke Invent Yang Utama Di Oppo A16 Ini Dan Selesai Jadi Kita Sudah Selesai Untuk Melakukan FRP Bypass Di Oppo A16 Jadi Sangat Mudah Nah Seperti ini Sudah Bisa Masuk Ketampilan Menu Sangat Mudah Jadi Ada Yang Mungkin Kalau Ada Yang Bingung Yang Belum Bisa Dipahami Bisa Berkomentar Di kolom Komentar Yang Ada Di Bawah Terima kasih Banyak Untuk Nonton Videonya Dan Sampai Jumpa Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Tetap Jaga Harga Sebesar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Warahmatullahi